Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di portal Nusantara Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang Ramalan J.Baya Sebut Presiden Indonesia tahun 2024 Siapa Presiden Indonesia tahun 2024 mendatang? Ramalan J.Baya menyebutkan ciri-ciri berikut Siapa pengganti Presiden Jokowi itu? Ramalan J.Baya sudah menyebutkan ciri-cirinya Dengan jelas sosok Presiden Indonesia terpilih pada tahun 2024 Dialah yang menggantikan Presiden Jokowi Jadi siapa Presiden Indonesia tahun 2024 nanti Pengganti Presiden Jokowi itu menurut Ramalan J.Baya Punya ciri-ciri khusus layaknya Sadril Beningit Prabu J.Baya memang bukan sekedar penguasa Raja Gadiri pada masanya itu Sekaligus seorang beramal masa depan yang sangat diperhitungkan Prediksi Prabu J.Baya tentang pemimpin atau Presiden Indonesia misalnya Dianggap sangat akurat Ramalannya J.Baya tidak meleset Menurut Ramalan J.Baya Para Presiden Republik Indonesia itu Diistilahkan sebagai Sadril Beningit Atau Ratu Adil Sosok sempurna Befisik maupun batinya Sadril Beningit itu arif dan bijaksana Seperti gambaran Raja-Raja zaman dahulu Sadril Beningit itu Memiliki sifat sebagai Sadril Benantito Cakap lahir batin Pintar ilmu dunia Dan akhirat Sanggup memimpin sekaligus religius Sadril Beningit Juga seorang Sadril Beningit Karena sangat pemaaf Bijaksana Dan mengayomi Tidak semenemena Dan menindas rakyatnya Masih menurut pintu sejarah Sadril Beningit juga seorang Sadril Rojo Yang mengabdi pada kebandingan negara Bangsa dan rakyatnya Presiden Indonesia Kata J.B.Y. Bukan pemimpin haus kekuasaan Dan rakus kekayaan Bukan juga memendingan kroni dan keluarganya Presiden Indonesia adalah Seseorang yang mengembangkan diri Pada rakyatnya Segalanya dilakukan Untuk menata negara Atau Noto Negoro Kata sakti Noto Negoro Dari Prabu J.B.Y. Itu Yakini merupakan akronim Dari nama Sadril Beningit Yang menjadi presiden Indonesia Suku Katano Di depan dikaitkan dengan presiden Soekarno Sementara Suku Katato Dibungan dengan presiden Soeharto Kalau Suku Katane Itu sesuai dengan nama presiden Sosilo Bambang Yutonyono Dan presiden Jokowi Yang punya nama kecil Mulyono Sedangkan B.J. Habibi Gustur dan Megawati Tidak masuk dalam kata Noto Negoro Karena masa kepemimpinannya Hanya transisi Mengacu ramalan J.B.Y. Sesuai rumus kata Noto Negoro Maka nama presiden Indonesia Tahun 2024 Mestinya bukan huruf B O Atau Go Siapa presiden Indonesia Tahun 2024 Pengganti presiden Jokowi itu Prabu J.B.Y. Sudah sebutkan kata kuncinya Silahkan sebutkan namanya Selain itu Raden Ngabai Rongo Warsito Adalah seorang toko bujangga Pemerintah Sultan Pakupuno VII Yang memiliki berbagai karya sastra Jawa Memiliki nama asli Babus Burhan Rongo Warsito lahir di kota Surakarta Pada tahun 1802 Dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873 Selama hidupnya Rongo Warsito sudah tidak kurang Dari 60 judul buku Dengan berbagai jenis tulisan Mulai dari Falsafa Kepatinan Lakon-lakon wayang Dongeng Babah sastra bahasa Kesusilaan adat istiadat Pendidikan Rimben ramalan Dan sebagainya Dan Rongo Warsito Peramalkan akan ada 7 sastra peningit Muncul menjadi toko Yang di kemudian hari Akan memimpin wilayah seluas wilayah Bekas kerajaan Majapahit Menilai dari ramalan tersebut Masyarakat Indonesia Banyak yang menafsirkan siapa saja Sastra peningit tersebut Dan apakah ciri-ciri calon presiden Tahun 2024 mendatang Ata dalam ramalan Rongo Warsito Dan penasaran Dengan sosok 7 sastra peningit tersebut Simak penafsirannya Sastra Kinunjuro Murwo Kunjoro Murwo Kunjoro merupakan Toko pemimpin yang akrab Dengan penjara Disebutkan sebagai pemimpin Yang akan membebaskan bangsa Dari pelunggu ketar penjaraan Yang kemudian toko tersebut Akan menjadi pemimpin yang sangat terseror Hingga seluruh jagad Dari penjaraan itu Ditafsirkan jika sosok Murwo Kunjoro Sebagai Soekarno Sang proklamator Dan presiden pertama Republik Indonesia Yang juga dikenal sebagai pemimpin besar revolusi Dan pemimpin resim orde lama Berkuasa pada tahun 1945-1967 Sado Mukti Wibowo Kesandung Kesampar Toko yang satu ini Digambarkan sebagai pemimpin Yang berarta dunia Juga berwibawa atau ditakuti Sayangnya Sosok ini akan mengalami sebuah keadaan Yang membuat dirinya terlihat salah Buruk juga selalu dikaitkan Dengan segala keburukan Atau kesalahan Dalam tafsiran tersebut Toko itu dianggap sebagai Suwarto Presiden Ketua Republik Indonesia Dan pemimpin resim orde baru Yang ditakuti Dirinya menjadi pemimpin Pada tahun 1967-1998 Sadra Jinumpo semula atur Toko tersebut Ditafsirkan sebagai B.J. Habibie Yang menjabat sebagai presiden Tahun 1998-1999 Karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin Yang diangkat namun hanya dalam masa cedat Atau sekedar menyelingi saja Sadra Lalono tanpong rame Selanjutnya ada tokoh pemimpin Yang suka mengembara Atau berkeliling dunia Dan merupakan seseorang Yang mempunyai tingkat kejiwaan religius Yang cukup tinggi Tokoh ini ditafsirkan Sebagai G.J. Abdur Rahman Wahid Atau Kustur Presiden keempat Republik Indonesia Yang memimpin Pada tahun 1999-2000 Satria Beningit Hamongtuo Megawati Soekarno Putri Menjadi sosok yang didafsirkan dari Ramalan Ronggo Warsito Karena merupakan sosok pemimpin Yang muncul membawa karisma keturunan Dari moyangnya Hamongtuo Sadra Boyung Pembukaning Kapuro Tokoh pemimpin yang berpindah tempat Dari menteri menjadi presiden Dan akan menjadi peletak dasar Sebagai pembuka gerbang Menuju terdapainya zaman keemasan Banyak pihak yang meyakini jika tokoh yang dimaksud Berupakan Susilo Bambang Yutoyono Sadra Binandito Sinisian Wahyu Tokoh pemimpin yang amat sangat religius Same-same digambarkan Bagaikan seorang resi pegawan Dan akan senantiasa Bertindak atas dasar hukum Atau penunjuk Allah SWT Namun penyebaran jiri-jiri tersebut Menurut masyarakat Tidak sesuai dengan presiden Jokowi Sehingga masih banyak orang Yang menunggu siapa sosok Sadra Binandito Sinisian Wahyu Tapi tidak sedikit pula Masyarakat menganggap jika tafsiran tersebut Merucu pada wakil presiden Yaitu Kiai Ji Maruf Amin Lantas apakah ada Sosok Sadra Binandito Sinisian Wahyu Yang terlihat dari calon presiden Tahun 2024 Sosok Sadra Binandito Terima kasih telah menonton Terima kasih.